Hai assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan mentes atau mengukur mosfet apakah sudah rusak atau masih baik sekalian cara menentukan channel mosfet serta pinnya ke saya beri nama cek mosfet baik channel n maupun channel p mosfet yang bagus saya beri nama satu dan dua saya gambar dahulu mosfetnya ini untuk mosfet satu dan mosfet dua dimisalkan kita belum mengetahui tipe channelnya Oke pertama kita menentukan kerusakan mosfet dahulu Apakah masih bagus atau sudah rusak untuk menentukan bagus atau tidak ke mosfet kalian ukur kaki-kakinya dengan meter pada meter kalian set di sound atau dioda saya gunakan di dioda saja untuk melakukan ini pakai meter analog juga bisa tapi disini saya menggunakan digital saja Oke caranya ini contoh mosfet yang rusak dan ini kedua mosfet yang masih bagus dengan channel yang berbeda jadi kalian ukur diukur antara kaki-kakinya biasanya mosfet yang rusak bila diukur semua kakinya akan terukur Oke saya coba terukur terukur perhatikan dan terukur juga artinya mosfet ini rusak dengan keadaan short Oke kita kita ukur yang bagus tidak terukur terukur saya balik polaritasnya tidak terukur terukur juga satunya tidak terukur ya ke sini tidak terukur yang ini terukur kesimpulannya mosfet yang bagus ada satu kaki yang tidak dapat terukur kemana-mana lalu kedua cara menentukan kaki gate cara menentukan pin gate kalian cari pin yang tidak dapat terukur dengan pin lainnya perhatikan yang ini tidak terukur ke sini tidak terukur saya balik polaritasnya tidak terukur tidak terukur kemudian yang ini terukur saya coba balik tidak terukur jadi pin gate nya yang ini yang tidak dapat terukur kemana-mana Oke jadi kaki satu gate saya buat 123 pin satu gate Oke mosfet yang kedua sama kalian cari pin yang tidak dapat terukur ke pin lainnya dan pada mosfet kedua pin satu juga merupakan gate kemudian ketiga cara menentukan channel mosfet caranya kalian cari pin yang dapat diukur kita sudah tahu pin dua dan tiga ini dapat diukur tidak terukur saya balik ya terukur saya balik lagi agar tidak terukur seperti ini kemudian agar terukur kaki gate kita bisa beri pulsa bisa aktif dengan memberi positif atau bisa aktif dengan memberi negatif bila aktif dengan memberi positif artinya channel n bila aktif dengan memberi negatif artinya channel p oke oke perhatikan tidak terukur saya coba memberi pulsa dengan positif kita sentuh ping gate nya dengan positif kemudian kita ukur lagi ya terukur artinya mosfet ini channel n oke untuk mematikannya saya tulis dahulu ini channel n perhatikan tadi menyalakannya dengan memberi positif jadi untuk mematikannya saya beri negatif perhatikan saya ukur dahulu terukur kemudian saya coba matikan dengan cara memberi pulsa gate dengan negatif oke kita coba lagi ya sudah tidak terukur oke untuk mengaktifkan kembali kita ulang beri pulsa positif pada gate saya beri positif kita ukur lagi ya terukur oke jadi ini benar channel n dengan kondisi oke kemudian untuk menentukan drain dan source nya kita matikan dahulu saya beri negatif pada gate ya sudah tidak terukur kemudian saya balik polaritasnya agar dapat terukur ya posisi ini yang terukur untuk channel n meter negatif merupakan drain dan positif untuk source perhatikan saya balik lagi tidak terukur saya balik terukur ya ini drain dan ini source oke mudah-mudahan kalian paham untuk channel P bisa kalian pelajari karena sama saja caranya dengan channel n hanya polaritasnya saja yang terbalik oke sekian keterangan saya mengenai cara mengukur mosfet terima kasih telah saya berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh